Intro Lo tau kan gue tek-tok Gue tarik tangannya Nih makan nih air teras nih Gue jebol, gue jebol Diketawain lah sama mereka Nah gue bacain lah itu Kalimat pedang Saya dinali Nah ini bekas kesabat Ini? Iya Gede Kesabat Wow Buat temen-temen nih Saya teran nih Nah bang Itu sebenernya hubungan Empat Cikokol Siapa sih aliansinya Sebenernya di era Kan kalau yang Millennial nih ya Iya Ada Empat PKB Terus segala macem Iya Di era lo bagaimana? Berlaku gak tuh? Kalau di era gue gak berlaku sih Gak ada Gak ada Gak ada Empat-empat aja Bijer? Bijer ada Bijer ada Bijer suka gabung Kalau kita lagi jalan ke laser Gue ada bijer nih Ada bijer Ada gabung bareng Tapi harmonis Harmonis? Serius? Harmonis 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 Oh Acik Keren 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 Berarti artinya Selepas lu lulus Dari situ Udah gak Gak pake lama ya Langsung kerja tuh ya Gawai Lulus sekolah Dapet 5 bulan Langsung kerja Tapi sementara di lulus-lulusan lu Meriah gak? Apak Kurang Kurang meriah Kurang meriah Kurang Kurang meriah Karena emang Gue udah Prediksi Udah prediksi nih Kalau lulus-lulusan gue Dia aja Di lingkungan Petran Ya pacul 80 Pentek Udah 3 sekolah Udah sabar-gabar Ya kan Tambah poktek 24 Belum 5 sekolahan Wah Gak tau deh Sementara Di Aliansi Di apa sih Di Tesen-tesenan 4 gitu Kayaknya gak ketahan nih Gue bilang gitu ya Kan Pribadi gitu Pas baru mau keluar Pas baru mau Coret-coretan Gak ketahan Artinya lu ragu 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 Nah Disitu Gue bilang Udah lah Yang lain Kata Anak Kali Anak Liderest Ayo ikut jalan Kali Kali Yaudah Jalan aja Jalan Bumi beda Bumi jalan sendiri Bumi Bumi Gue ikut ke Lio Baru Waktu itu Gue sempet tuh Pesen Pesen air keras Disitu Temen gue Sebelum Mau Mau lulus-lulusan Tolong beliin air keras 5 liter Gue bilang Ini duitnya Itu duit gue Pribadi tuh Nah Pas Udah beres Coret-coretan Di Taman Pentek Gue ke Lio Baru Pas gue Kelio Baru Gue cicin tuh Air keras Ke botol Mizon Ya kan Pas gue cicin Ke botol Mizon Kata gue Kok air keras Dicicin ke botol Mizon Gak melepuh Ya kan Gue ketawa Gue tanya nih Temen gue Lo beli dimana Gitu Beli toko kimia Lo bilangnya apa ya Keras Gitu Bego Lo gitu Kok bego Ya udah coba Coba ntar aja Liat Gitu ya kan Terus akhirnya Dateng Rameh kan Rombongan Veteran Veteran Ramel Bes Coret-coret Gue di seberang tuh Di seberangnya Di Lio Baru Di seberangnya Pas Mau Nyamperin Pas Gue Guyur Tuh Air keras Ke Anak veteran Gue Emang Gue 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 udah Sempet Bangga Ya kan Ampus Lo Gitu ya kan Pas gue Liat Orangnya Gak kenapa-napa Orangnya Gak kenapa-napa Emang Buya Buya Takut loh Ngebul Ngebul Buya Pas Dilihat-lihat Orangnya Kenapa-napa Malah Pada gue Kikbalik Kikbalik Sementara Gue disitu kan Patukan Megang air keras Doang Gue jebol Gue jebol Diketawain lah Mereka Apaan lo Apaan lo Surakin tuh Gue Kacau Lususan Gue kacau Gue bilang gitu Nah Pas dari situ Gue melin tuh Yang beli air keras Temen gue Lo bego banget sih Lo bego banget sih Lo bego apa sih Gue bilang gitu Ini namanya air keras Gue bilang gitu Gue cobain Badan gue sendiri Sampai gue Ibaratnya ya Takabur lah ya Di depan Di depan dia sendiri Lo tau kan Gue tek-tok Lo begitu Lo tau kan Gue tek-tok Iya gue tau Ada yang Ngetek-tok Disini Gue panggil Ada kelas gue Gue cabut tuh Ada kelas gue Disini Bang-bang Gue jangan Apa-apain Lo jangan takut Gue ambil tuh Sedergen Gue tarik tangannya Nih makan Nih air keras Nih Nih Gue guyurin tuh Di tangannya nih Apa tuh Berasep Berasep Ngebul Berasep Ngebul Apa yang lo rasain Gatel Aduh Salah ya Berarti Disitu Gue ketawa aja Disitu Duh Bego banget sih Temen gue Ketua gue Emang Sempet Rada Bego Bego Makanya Dibilang Gak meriah Karena begitu Ya Gak meriah Kalau emang Tadinya Emang Kejadian tuh Udah Kelir Meret Sekali Buyur doang Kelir Ambradul Itu Itu padahal gue cuman Sama Leo Baru doang Ah Kata gue gak beres Kagak beriak Kelos Lu ala dapetnya yang Kelos Kelos Nah oke nih Ini sesuai janji kita nih Bang Buluk nih Tadi katanya Temen-temen Nunggu Mana Atribut Yang pada saat lo Kenakan Ketika berjumpa Dengan sahabat kita Pupuk nih Mana nih Kira-kira nih Bisa kita kasihin juga nih Temen-temen disini Nih Ini Oke Ini Levis Lu nih ya Berapa tahun lalu nih Ada Berapa tahun ya Udah lama banget 9 tahun ya 9 tahunan Lepis The Legend Ini Rupanya gede banget Kenapa ini Nah Ini bekas Kesahabat Ini Gede Kesahabat Tadinya Kesahabatnya Segini nih Jadi mungkin Gede Ini bagian Kayaknya tulang kering Kalau Tulang kering Kan kalau orang Sengaja Ngebolongin Ngebolongin Celana Kan Pasti Dengkul Kan Ini Pasti Bawah tulang kering Tapi kaki lo Alhamdulillah Wihdeh Kakinya licin Kayak kaki kayu Sakti Sakti Ini Ini Lobang-lobangnya Gila Kacau Buat temen-temen Nih Teran Nih Inget gak Pake celana Bajunya waktu itu Pake baju apa lo Sweater Pake sweater Itu Sweater Langsung diambil Sama anak-anak Kata anak-anak Bang Buat gue ya Buat kenang-kenangan Jangan Gue bilang Kan Kata Orang-orang juga Nanti apes Gue bilang gitu Ah gak percaya Buktinya lo gak percaya Oh yaudah Terserah lo Akhirnya diambil Nanti buat temen-temennya Siapa yang megang Komentar dong Gue mau nanya nih ya Artinya ini juga Menepis keraguan gue Dan Temen-temen CJ Channel Dimanapun berada nih Entah lo mau jawab Jujur atau enggak ya Pada saat itu Di momen ketika lo Berjumpa dengan Sebenarnya Lo punya tegbal Apa kagak sih Kalau masalah tegbal Waktu di canjur Guru ngaji tuh Ustazah Diajak sama ibu Ini kalau ngaji Kesini aja Sama ke Banten juga Cerita lah gitu Kalau kita masih sekolah Dengan keadaannya Seperti itu Seperti itu Seperti itu ya Postat Saya sekolah Di STM Bahkan kita berangkat Kalau ketemu musuh Juga Kadang ditimpah Pake batu Itu kalau ada batu Kalau ada pedang Kita pake pedang Di hantem Kita pengen Lulus sekolah Kerja Dapet uang Kita bisa bagian orang tua Postat Gimana caranya Gitu Ngaji aja dulu yang benar Udah ngaji yang benar Ngaji yang benar Ngaji yang benar Nanti Ketika bulan puasa Nah Dikasilah Amalan Ini baca aja ini Gitu Mudah-mudahan Berfungsi Ya maksud Arti kata berfungsi itu Ya Berjodoh Cocok Cocok gitu Nah dari situ Udah kita Alhamdulillah Kita jalanin Udah Ibaratnya Udah kita mandiin lah Gitu Si doa itu Kita masukin ke air Gitu Didoain Gitu ke air Sama Ustadznya juga Kita mandi lah Mandi disitu Nah Kita tanya tuh Ustadz ini sebenarnya apa Gitu Ilmu Kebal kan Setau saya Itu debus Debus itu ya Arti katanya Apa ya Atraksi Atraksi ya Suka pamer ya Atraksi Gitu Kalau ilmu kebalkan Setau Saya tuh Garis Miringnya Kayak Orang-orang Jaman dulu Ya gimana ya Jaman penjajahan Cuman buat Membela kebenaran Buat memperjuangkan Indonesia Gitu Tapi kalau ini Maksudnya arti kebal Dalam arti apa Nah dia jelasin tuh Itu sebenarnya bukan kebal Gitu Jadi ibarat kata Pelapis Pelapis Ya Bisa disebut ya Hodam pelapis Gitu Hodam pelapis Ya Jadi kalau misalpun Ada yang niat jahat Dari belakang kita Kita gak tau Ya Dia ngerasa Kena Ke kita Dia Dia yang Mau Mukul kita Dia ngerasa Kayaknya pas Ya pas Tapi Yang kita rasain Enggak Oke Gitu Enggak Ya mungkin Kalau sedikit-sedikit Kayak Ketoel-ketoel mah ya Kerasa Gitu Apalagi kalau Nah Itu kalau pukulan Tapi kalau pakai Senjata tajam Gimana posta Lu tanya juga begitu Ya Sama Senjata api Kalau kita lagi di Begal gitu Kelasin aja Sama Gusti Allah Jawabannya begitu Yaudah Kalau udah begitu Yaudah lah Udah berat itu mah Udah segala-galanya Pasar dunia akhirat Bener Gitu Yang penting Kata Guru ngaji Yang penting Jangan sampai Mulai duluan Jangan sampai Kita ada Di dalam Posisi yang salah Kalau kita ada Di posisi yang salah Kita harus Buru-buru Minta maaf Gitu Itu Lu jalanin Sejak kelas berapa Di impasi kokol Sejak kelas Dua Kelas dua Kelas dua Sejak kelas dua Disitu Sampai sekarang Masih dipegang Masih lu amalin terus Masih dipegang Masih dijalanin Coba gue pegang Badan Kenyal badannya Kayak jeli Orang lainnya pada keras ya Padanya Makanan banyak makan Banyak makan ini Agar Lembek Alhamdulillah Gitu Cuma patokan Dari guru ngaji Gitu aja Jangan pernah Ada di posisi Yang salah Tapi Yang lu rasa nih Dari kelas dua Sampai lu lulus tadi Ketemu pupuk Lu ada di posisi Salah Pas bener Ya Sebenernya Ada salahnya Ada salahnya Ada salahnya juga Tapi ngepek juga Tetap ngepek kan Tetap ngepek Ngepek Ada Tapi inget Terlalu parah Tapi terlalu parah Dan sampai puncaknya Yang lu berasa banget Yang mau Pas ketemu pupuk itu Iya yang terakhir Gila Gila Tapi tadi Lu sempet singgung Itu adalah kodam Ya Ya hodam Emang lu Bisa disebut Gimana sih Apa yang lu rasa sih Ketika lu mengamalkan itu Kalau cara di badan Kalau yang Gua rasa sih Enteng-enteng aja Badan Iya Ya enteng Ya Buka Quran Malah ketagihan Baca Quran Berasa kurang ya Iya gitu Sholat Dulu tuh Dari Pas Sekolah tuh Sholat Sholat yang namanya Ajan Sholat Sholat Langsung Sholat Ajan sholat Ajan sholat Ajan sholat Cuman Ya kepikirannya Jangan sampai Ditinggalin sholat ya Gitu Katanya gitu Dari Dari logika gue Oh berarti Ini guru gue Bener nih Buat ngebimbing gue Ke akhirat nih Bener nih Gitu ya kan Ya emang Kita emang Nggak boleh ninggalin sholat kan Iya betul Sebenernya urusan Kebal Nggak kebal Nanti ketika lu Ngejalanin sholat Dan Tuhan ridho Ya lu Maka dilindungi Nah Sebenernya begitu tuh Nah Nah Bang Bolok Katanya nih Bang Bolok Pada saat Lu nginiin Si pupuk itu Itu sempet Memang Persenjataan itu Ada yang lu kencingin Dan ada yang lu amalin Lu baca-bacain Iya ada Anak-anak Anak-anak Emang gimana Coba deh Iya Kan ada 9 orang nih Anak sekolah Udah semuanya Pegang BR satu-satu Musuh lu banyak Gue bilang gitu Nah Gue bilang 9 orang dan 9 BR Iya Nah Gue udah pikir secara logis Orang ini Kalau udah Begini-begini Itu termasuknya Ria ya kan Nah Dari situ Gue bilang Wah ini kayaknya Bukan Ilmu Al-Hikmah Gitu Atau Ah ilmu yang Bukan yang biasa Gue pelajarin Gitu Cobalah Mungkin ini Kalau mungkin Kalau mungkin Maaf Kata ilmu hitam Kalau kena najis Kayaknya Mempan Tapi Kalau dipikir lagi Kalau ilmu hitam Kena najis Ya sama aja Boong Hitam Hitam Jorok ketemu jorok Jorok ketemu jorok Ya kan Tapi cobain lah Gitu Ya Tancebin dulu lah Ke bumi Tancebin ke bumi Ke tanah Terus kencingin Menok-enok tuh Termasuk lu juga Kalau gue enggak Kalau gue beda Bang kok yang lu enggak Gitu Kan yang gue stainless Putih Lu pake apa sih Pada saat ini BR segini Apa Samurai Simbat Enggak Samurai Samurai plat Stanlis Bening Bening Bikin sendiri Gitu Pegangan pribadi Iya Pribadi gue bikin dua Cuman gue bawa satu doang Nah Kok yang lu enggak bang Enggak Gue ngejauh tuh Dari anak-anak Gue ngejauh Nah ada kelas gue Yang suka ngaji bareng sama gue Tau Bang Baca itu ya Iya Nah gue bacain tuh Amalan dari guru Ngaji gue Kalau ada apa-apa di jalan Sama begal Emang kalau lagi kebenaran Lagi bawa senjata Bacain aja ini Di mata Pedangnya Apa Nah gue bacain lah itu Kalimah Pedang Saidin Ali Gitu Disitu gue bacain Sekali Itu pun gue lagi megang Udu ya Oh dan posi berudu Iya Gila Gue bacain Lawal-lawal Ketelabila lah Terakhirnya Udah yuk Berangkat Pede bang Pede Udah ribut Ya kan Dari situ Nah dari situ lah Pas gue ngeliat Tek 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 Si Levi Aduh Emang bener Tapi pas Sekali Dua kali Dia ngeles Gak sama sekali Nengkis bear gue Gak sama sekali Yang ketiganya Gue Gue gerget Gitu ya kan Gue udah gerget nih Kata gue ngeles dulu Maka Kalau gue jebol Banyak korban nih Gue bilang Karena lari dia cepet juga kan Udah gue dempetin aja Gue dempetin Mau gue embat Palahnya ya Tangkis Selama dia Tembus disitu ya Disitu Nah disitu baru gue Percaya ya Oh Ilmu Allah tuh ya Ini Iya Tekal ya Gak ada tanding ya Ada tanding Mantap banget Berarti menurut lu Pupuk merupakan Pengguna ilmu hitam Kalau versi dari lo nih Kalau versi gue Kalau versi gue Gitu sih Ya tapi Kalau Dari versi orang lain Ya Terserah lah Terserah ya Terserah Anggapan mereka Mau versi apa Gitu Tapi kalau setau gue Ya Lu yang pernah nginin Rasanya Gitu Soalnya yang namanya ilmu Ya setau gue Dari Diajarin Guru ngaji gue Gak ada ilmu Yang boleh dipamerin Gak ada ilmu Boleh dipamer-pamer Gue bisa ini nih Gue bisa ini Gue bisa terbang nih Gak ada yang begitu Gak ada Gak ada Gak ada Secara logis Gak ada Nah Tadi kan lu bilang kan Lu itu karena satu sama nih Iya Dengan pupuk ya Iya Lu gak ada Lu gak ada niatan lagi Pada saat itu buat Mau bikin dua satu Wah enggak Enggak ada Udah gak ada niatan lagi Enggak ada Kenapa Enggak ada sama sekali Ya kata gue ya Oh yaudah mungkin nih Udah takdirnya Gitu Udah terakhir gitu ya Udah terakhirlah Kata gue Kalau gue buat dendam terus Dia dendam terus Terus-terusan dendam Gitu Gak bakal ada Abisnya Gak ada Jatuh korban Gitu Bahkan bisa Salah satu Menghilangkan nyawa Gue gak maulah Menghilangkannya orang lain Kan dosanya kan Luar biasa ya Tapi disini Bukan berarti lu Menghilang takut Bukan ya Karena memang Kepikiran itu ya Iya Apalagi Ya betul Kalau takut sama Orang Sori sama sepupuk Sama yang tekbal Dia makan nasi Gue makan nasi Gitu Dia mau punya ilmu Ya gue minta aja Menggusti Allah Gitu aja Simpelnya Luar biasa Ya itu ya Udah dijawab tuh Artinya Ya karena Kesadaran diri Kedewasaan nih mungkin Udah berpikir Untuk Ah udahlah Dan juga Tobat lu terakhir Ya Allah Dibilang apa Berikan saya kesempatan Sekali lagi Untuk bertobat itu Udah janji Bener-bener Gokel Gokel Nah bang Bulo Oke nih bang Sebelum kita tutup Acara ini Barangkali lu ada pesan Dan kesan Permintaan maaf Buat semua Atau ada yang lu khususin Mau gak nih bang Diutarain selama hayat Masih dikandung badan Kita buka Permintaan maaf Mau gak bang Ya Kalau dari gua pribadi Dari gua sekolah Sampai Gua lulus sekolah Sampai gua buat honor Sampai gua ngelukain orang Ya yang udah gua sebut-sebutin Yang udah pernah gua lukain Ya pribadi gua sih Mohon maaf lah Ya mungkin itu Mungkin ya di jamannya Waktu era-eranya Jati diri Enak muda Emang gua sekarang masih muda Tapi mungkin pemikiran kita udah berbeda Sekarang pesan gua sekarang Oke bener Ke depannya Buat anak-anak sekolah STM dimanapun Stop lah Buat tawuran Maupun buat duel Apa diri tinju Ya lebih baik sih Usaha Usaha nyenangin orang tua Buat bangga orang tua lah Orang tua lu ngelahirin lu itu susah 9 bulan dalam kandungan Gitu Lu mau bayar pake apa Nah gitu Lu gak bisa pulangin apapun Bayar apapun orang tua lu Dalam 9 bulan itu Gitu Kalau buat pupuk Ya Buat sekarang Ya Sehat-sehat aja selalu Amin gitu Bisa berubah lebih dewasa Lebih Lebih Bijak lah Lebih bijak Lebih memperhatikan orang tua Gitu Dan bermanfaat Bermanfaat buat orang lain Buat orang banyak Ya bang ya Mantap Keren banget tuh ya Sekali lagi gua terima kasih banyak bang buluk Atas siratu rahminya Mudah-mudahan tadi Doa gua selalu menyertai lu sekeluarga Amin Mudah-mudahan ya Amin Kebaikan selalu buat lu deh Oke Ya jadi buat temen-temen Setia CJ channel Kurang lebihnya seperti itu ya Gua selama pribadi Diminta maaf Bila mana dalam obrolan Serta penyampaian Ada yang kurang berkenan Sekali lagi gua minta Dibukan pintu maaf Yang sebesar-besar Karena manusia Sekali lagi sumbernya salah Kebenaran hanya milik Allah SWT Akhir kata Gua selama pribadi Wakil sajalah Beserta Kerabat kerja CJ channel yang bertugas Pamit undur diri Jalin terus Silaturahmi Stop Tauran Pelajar Bravo Bravo